Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 Ked kefani ilmu rabbi Min suali wa akhtiyari Fadu'ai wa abtihari Chahidun li biftiqari Fali hadha sirri ad'u Fi yasari wa asari Ana abdun sarafakhri Zimna fakri wa antirari InsyaAllah Udah kalau Allah hidupnya senang pegang ini Ini orang kalau udah nyebut Allah gak bisa senang nih mau nyebut siapa lagi Duit duit MasyaAllah Ini Hanya orang-orang yang rodo aneh itu ya Jadi senangnya kalau nyebut duit Ada lagi yang senangnya nyebut lanang lanang MasyaAllah Ada lagi yang senangnya nyebut Terserah yang mau senangnya nyebut duit suruh nyebut duit Yang mau senangnya nyebut lanang suruh nyebut lanang Yang mau senangnya nyebut duit suruh nyebut wedo Tapi jadikan senang kita nyebut Allah Allah Ala bi zikrillahi tatmainul kulub Mau hatinya tenang ya cuman itu Hanya dengan nyebut Allah Hati siapapun akan menjadi tenang Al kulub Ala bi zikrillahi tatmainul kulub Hatinya siapapun itu hanya akan tenang kalau nyebut Allah Makanya kalau hatinya masih nyebut selain Allah Susah tenang Yang membuat gelisah Itu adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala Engkau dipecat Sumpah mesti Betul kan ya Nanti ditolak Sumpah mesti Tapi kalau Allah 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 Aku punya Allah Aku punya Allah Aku punya Allah Ya Allah engkau Tuhanku Ya Allah engkau penolongku Ya Allah engkau maha kaya Ya Allah engkau maha bisa Allah Kalau udah yang disebut Allah Cebar ratu Karena kalau Allah disebut itu langsung Dakhalan nur Hati ini akan dipenuhi cahaya Kalau udah hati dipenuhi cahaya Insya'rah Nah ini Hidup kuncinya syair Habib Abdullah Haddad tadi Itu yang dibaca syair Habib Abdullah bin Alwi Alhaddad Radhi Allah Cukup sebetulnya Sebetulnya Saya gak usah minta Sebetulnya saya gak usah minta Allah itu udah ngerti kondisi saya Allah paham saya Meskipun gak minta Allah ngerti Ya pasti akan dibereskan Pasti akan diberi Walaupun tidak Minta Kenapa? Karena Allah maha mengat Mengetahui Tapi kalau kamu modelnya Seperti itu kan Hambaran genah Allah udah tau Jadi aku gak perlu minta Tapi nggrundel Kapan nyokob dulu? Gaya Gaya pake Makomnya Nabi Ibrahim Padahal makomnya dia gak jelas Beda Makomnya Nabi Ibrahim Makom cinta Lagi tadi Makom grundel Makom grundel itu bahasa Indonesia nya apa? Keluh kesah ya Kurang enak ya Grundel Makom hatinya ini gak pernah tenang Hatinya gak pernah tenang Hatinya gelisah Hatinya ruwet Makanya kata Habib Abdullah bin Aulah Haddad Walaupun aku tahu Walaupun aku paham Kod kafani ilmu rabbi Sebetulnya gak usah minta Allah udah ngerti keadaanku Kod kafani ilmu rabbi Min su'ali Waktiari Fadu'ai Wabdihali Tapi yang namanya saya ini hamba Saya akan terus berdoa Saya akan ibtihal Nangis Di hadapan Allah SWT Yang sekarang itu nangis Kelangan buju Masya Allah Nangis Dipecat dari perusahaan Nangis Kelangan harta Nangis Handpuni pecah Nangis Sandali ilang Nangis Ini nangisnya karena minta Fadu'ai Wabdihali Tau anak kecil tuh Anak kecil tuh kalau mau minta permen sama bapaknya Meskipun paham bapaknya perhatian Meskipun paham bapaknya ini ya Tau anaknya butuh permen Tapi anak kecil ini sangking pengen dapet permen Dan pengen dia itu nunjukkan Aku anakmu loh Aku anakmu Maka anak kecil tuh merangk Pa'i men Pa'i men Pa'i men Sama nangis-nangis Gondeli kakinya bapaknya Gondeli kakinya ibunya Gak akan berhenti Men 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 Sampai akhirnya bapaknya Iya nak Nyoh Permen Fadu'ai Wabdihali Doaku yang terus menerus Dan iptihalku Mintaku yang sungguh-sungguh dihadapan Allah Fadu'ai Wabdihali Syahidun Libiftikori Itu bukti kalau aku nih hamba yang butuh pada Tuhan Hamba yang butuh pada Pada Allah Langaku hamba kok gaya Hamba sombong Hamba gak mau ngemis sama Allah Hamba gak mau minta sama Allah Maunya ngemis sama manusia Maunya minta sama manusia Jangan pejat aku Jangan pejat aku Jangan tinggalkan aku Jangan tolak aku Masya Allah Kepada manusia seperti itu Tetapi kepada Allah Sudahkah kita mengemis seperti itu Kusti Ya Allah Jangan tolak saya Ya Allah Saya mau takbir Salat Ya Allah Tolong terima saya Ya Allah Ya Allah Tolong temui saya Ya Rab Jadikan hati saya bisa merasakan nikmatnya munajah sama kamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Seharusnya itu namanya hamba Hamba Fadu'ai waktihali syahidun libif tikori Falihadhas sirri ad'u Fi yasari wa asari Karena rahasia penghambaan ini Falihadhas sirri ad'u' Namanya hamba itu harus ngemis Namanya hamba harus menunjukkan kefakiran Dan memang fakir Memang butuh Tapi tuduh Tunjukkan kefakiranmu Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Falihadhas sirri ad'u' Makanya Makanya Karena saya tahu rahasia ini Ad'u' Fi yasari wa asari Dalam keadaan aku itu Yasar Senang Mudah Lapang Ya tetep dungo Due'akeh Bucune ayu Bucune ganteng Gitu kan ya Tetep dungo Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Fi yasari wa asari Dalam keadaan susah Ya tetep dungo Laki-laki ini kan golongan Kalau umet baru dungo Kalau kepepet baru dungo Habib Abdullah ad'ad Kalau mau jadi hamba yang sesungguhnya Maka dalam suka maupun duka Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walihadha siri ad'u fi yasari wa asari Ana abdun Sara fakhri Saya ini adalah hamba Kebanggaan saya adalah Zimna fakhri Waftikari Kalau saya itu selalu bisa merasa Butuh pada Allah ta'ala Aku pengemis pada Allah Aku butuh sama Allah Kalau udah bisa Merasa seperti itu Baru saya akan bang Bangga Menjadi hambanya Allah subhanahu Wa ta'ala ana abdun Sara fakhri Zimna fakhri Terus Ini kalau dilanjutkan Sampai subuh Ya intinya begini Intinya Aku kira Tuk nggumbun Bek WA WA Seng lebuh gitu Masya Allah Jenengan cari Nomor handphone Mungkin yang di-share Secara nasional Gak banyak Nomornya Habib Novel itu sengaja di-share Nomor pribadi saya Saya share ke siapapun Nomor saya Dan tidak pernah handphonenya mati Kecuali kentean baterai Entek langsung tak cucuk No Kenapa seperti itu Saya pengen orang Whatsapp saya Saya pengen tahu Apa yang dialami masyarakat Indonesia Umumnya Saya pengen ngerti Grundel-grundelnya Hati menungsoni Seperti apa Saya pengen ngerti Ini problemnya Manusia seperti apa Saya pengen tahu Isi kepalanya Saudara-saudaranya Seperti Seperti apa Dan subhanallah Mumet Isinya kepala itu M-U-M-E-T Mumet Karena belum kenal Gusmus Gusmus itu Punya pondok pesantren Di daerah Magelang sana Namanya Ponpes Moh Mumet Salamu dewa wakmu Mumet Ya Mumet Mumetnya gara-gara apa Masya Allah Habib Ini ya W-A-W-A yang masuk ya Habib Saya ini Barusan ditipu orang Ya Kelangan duit Mumet Kelangan iman Gak Mumet Kelangan duit Mumet Kelangan subuh Gak Mumet Kelangan duit Mumet Kelangan salawat Gak Mumet Masya Allah Lah itu siapa Jenengan dan saya Ya kita-kita ini Gak usah Tengok Kita ini masih modelnya Seperti Seperti itu Habib Saya ini Sudah baca doa Wirid Seperti petunjuk Habib Tapi kok tetap melarat Masya Allah Jadi nawaitu doa itu Bukan Ibadah Lillahi ta'ala Ngemis sama Allah Tapi maksa gusti Gusti kudus sukih Kak sukih awas Masya Allah Ini kan hamba kurang ajar Hamba kurang Kurang ajar Ya minta sama Allah sungguh-sungguh Tapi jangan ngatur Tuhan Jangan ngatur Tuhan Kita ini hamba Ngemislah Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Siap jadi pengemis Berarti melarat kapeh Siap jadi pengemis Siap Iyakunu fukara ayyughnihumullah Min fadlih Iyakunu fukara Kalau mereka sudah bisa menjadi pengemis Kabar gembira Iyughnihumullah Min fadlih Allah akan menjadikan pengemis 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 Kepada Allah Itu Selalu mendapatkan kecukupan Kekayaan Min fadlih Dari sisi kemurahannya Allah Lomonya gusti Allah Dermawannya Allah Sebetulnya gajinya gak cukup Wah tapi dia ngemis sama aku Ya Masya Allah Deralah kok mertuha ini di gawe lali Manggil Mantu Sini iya Itu rumah bapak yang di pocok sana Hadiah buat kamu Setelah seminggu baru sadar mertuha ini Sebetulnya mantunya gak layak nih dapat rumah nih Gara-gara ngemis sama Allah Subhanahu Wa ta'ala Iyughnihumullah min fadlih Allah jadikan dia cukup Kaya Hatinya Zahirnya Batinnya Min fadlih Dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala Siap semua jadi pengemis Yakin Awas Kalo saya dapet WA lagi bunyinya Kok belum kobul Yang namanya pengemis Tidak akan berhenti mengemis Sebelum pintu dibuka Betul Nah itu baru pengemis sejati Baru dodok tiga kali gitu dah Ah Juraga ini rawat Ini namanya bukan pengemis Kedor itu pintu langit dengan terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Terakhir penutup yang khusnuddan ini tadi Seairnya ini penting ini Baca Baca Itu caranya orang kalo minta sama Allah Melaiki orang Kluyuran terus Wahyai sholat Allahu Akbar Hati ini Kluyuran terus Sudah di depannya Allah masih Kluyuran terus Ini kita ini Lanjut Dan di lembah kemurahanmu Ya Allah aku ini berhenti Jadi memandang Allah itu maha pemurah Allah gak pernah hitung-hitungan Kalo dihitung-hitung sholat saya belum layak Dihitung-hitung zikir saya belum layak Tapi kemurahannya Allah ini lembah yang besarnya unlimited Makanya saya berada di lembah kemurahannya Allah ta'ala Hati saya yakin Allah maha pemurah Kurang lebih seperti itu Lanjut Dan selalu perasaan gak baik kepada Allah ta'ala Perasaan gak baik kepada Allah ini menjadi temanku Menjadi hiburanku Menjadi pendampingku Sepanjang malam Sepanjang siang Pokoknya sepanjang 24 jam Yang jadi teman saya Yang menjadi pendamping saya Yang menjadi hiburan saya Husnul zon Pada Allah Perasaan gak baik kepada Allah Yang model model Ini gak Apa yang mungkin ya Apa yang bisa ya Masa sih Nah ini kelompok-kelompok gak Husnul zon sama Allah Jadilah orang yang perasaan gak baik kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ta'ala Wa ta'ala Katanya Allah Dalam hadith kudsi Aku tergantung Perasaan gak hambaku Silahkan dia perasaan Aku dengan apapun yang dia maha Dia mau Mudah-mudahan berkah Amin Yang mudah-mudahan berkah Penutup Siap jadi pengemis Siap sukih Kok banternya bedo ya Begitu pengemis kurang kompak Siap sukih banter Siap jadi pengemis Siap kaya Selalulah mengemis kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah-mudahan kita semua diterima sebagai pengemis Amin Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Mudah-mudahan semua saudara kita Mudah-mudahan yang sedang susah diberi kemudahan Diberi jalan keluar Diberi kelapangan hati Diterangkan hatinya Diterangkan fikirnya Mudah-mudahan yang sakit dimanapun diberi kesehatan Diberi kesembuhan Mudah-mudahan yang sedang terhimpit ekonominya Diberi rezeki oleh Allah ta'ala Rezeki yang baraka Rezeki yang datang dari segala arah Rezeki yang gak ada susah payah Rezeki yang tidak menghantarkan pada neraka Rezeki yang menghantarkan kepada surga Rezeki yang gak bawa musibah Rezeki yang membawa kepada jannah Dan semoga yang telah tiada diantara kita Sahabat kita Keluarga kita Teman kita Guru-guru kita Meskipun kita tidak sebutkan namanya Mudah-mudahan di alam barzasana Dikumpulkan bersama para nabi Para suddikin Para syuhadat Dan para solehin Dan mudah-mudahan kita semua Diberi umur panjang Dalam semua ketaatan Kebahagiaan Kebaikan Kenikmatan Kemudahan Kekayaan Zahiran Keselamatan Keselamatan Dan di akhir usia dengan Al-Rawdoh Di ponpes Al-Rawdoh Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang yang Makbul Indah Allah Amin Nasi bungkus Harap dibagi Kawan-kawan Jangan lupa Ada nasi bungkus Ya Biasanya itu Dulu Kalau buat nasi bungkus Hanya 60-70 kg Sekarang nasi bungkusnya Minimal sudah 100 kg Ya Minimal 100 kg Nanti semakin banyak Ya saya semakin seneng Saya tuh punya cita-cita Nanti yang di dapur Masaknya berapa Satu ton Masya Allah Wah seneng itu saya Wah ajib Kalau bisa begitu Nikmatnya luar Biasa Ini judulnya Nasi bungkus berkah Nasi bungkus Berkah Jenengan coba makan Insya Allah gak entek-entek Tergantung teknik makannya Ya tergantung teknik Makannya Jazakumullahu heran Wa'afaminkum Insya Allah kita ketemu Jum'anya akan datang Dalam keadaan yang lebih baik Jangan lupa kalau pulang Maskernya dipakai Sampai rumah Jangan lupa Ya jangan lupa Usahakan cuci tangan Pakai sabun Kemudian wudhu Ya kemudian wudhu Jaga kesehatan Konsumsi makanan-makanan yang sehat Jangan lupa Buah-buahan sayur Sayur mayur Usahakan berjemur Di pagi Pagi hari Kena panasnya mata Matahari Biar apa Sehat Wal'ah Afiyat Insya Allah kalau tubuh kita sehat Seandainya insya Allah Tidak terjadi Walaupun kena model macam-macam Seperti Itu loh Angin Blas Ilang Gak lama Mampirnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak